Terima kasih telah menonton 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 Saya gak nyangka kalau selama ini Anjani itu menutupi rahasia ini dari saya Jadi masakah adalah anak yang dulu dititipkan sama Ridwan Berarti semua orang kaya Untuk sementara waktu Biarin mama untuk tinggal disini aja pak ya Aku takut kalau papa juga tinggal disini satu rumah sama mama Ini hubungan papa sama mama akan memburuk Iya pak Papa minta maaf ya Sumpah Papa tuh bener-bener gak tau soal ini Bahkan Papa sekarang masih gak percaya dengan apa yang terjadi Papa masih shock ya Dengan pernyataan buruk ya pak Iya galvin tau kalau papa shock ya Ya galvin tau kalau papa shock sama Aku juga pak dan yang lain juga Sepertinya belum menerima kenyataan Tapi Tapi galvin yakin sih kalau bu wiryo itu gak mungkin bohong Gak mungkin lah dia mempermainkan perusahaan Iya kan pak Ya sudah Waktu itu papa pulang dulu ya Iya Papa pulang aja Papa istirahat ya Jangan sampai masalah ini bikin papa drog dan sakit Iya Iya Apa sih Iya pak Masalah buat papa Iya pak Buat kiri gak coba Iya pak Hati-hati ya Iya Iya I Fin Isin I I Rin Lu yakin co Gak mau kerjasama bareng sama gua Gua lagi butuh partner lah I need you, Coki Sayang Apa-apaan nih, sejak kapan ibu tahu kalau Saka itu anak ibu? Dan kenapa ibu senakin mengangkat Saka menjadi seorang siwa? Emang itu sudah melalui persetujuan para pemegang sahamu? Kamu tenang saja, Dandri. Saya sudah meminta izin sama para pemegang sahamu. Dan kamu juga jangan lupa ya, saya juga pemegang saham mayoritas. Jadi saya punya kekuasaan dan saya bisa memutuskan apapun yang saya inginkan. Tetap saja, ibu. Ibu nggak bisa bertindak seenaknya tanpa sepengetahuan saya. Saya berhak tahu semuanya. Karena Wirioglu adalah perusahaan milik papa saya. Saya tahu kamu kaget. Tapi mau tuh tidak, kamu harus bisa menerima semua ini. Dan satu hal lagi ya, Saka itu adalah benar-benar anak kandung saya. Jadi cepat atau lambat, kamu harus bisa menerima dia sebagai saudara kamu. Jangan lupa untuk menerima kasih. Aduh, burung. Kepat kamar cepat. Sayang. Hai, sayang. Lama banget sih. Ah, sorry-sori. Aku tadi abis beres-beres kamar. Karena aku baru pulang juga. Jadi, ya. Kamu... Aku bawa-bawa bantan. Iya, jadi aset di kamar aku tuh rusak. Kamu bisa nggak tidur di kamar aku lah, aku tidur di kamar kamu. Boleh? Duh, gimana ya? Si Sil mau tidur di kamar gue, tapi ada Dion di kamar. Vin, aku mau minta maaf ya, karena selama ini emang aku agak jaga jarak sama kamu. Tapi aku ngelakuin itu semua demi kebaikan kita. Oh, it's okay. Nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Tapi kenapa kamu tiba-tiba... Nggak, aku cuma pengen nanya kabar kamu aja sih. Ya, aku berpikir kayaknya kamu pasti butuh seseorang yang... ...nanyain kamu gimana keadaan kamu. Kamu baik-baik aja atau enggak. Karena aku tahu walaupun kamu sesakit apapun atau... ...sebingung apapun, kamu pasti pengen terlihat tegar dan... ...terlihat kuat di depan orang tua kamu. Ya, sebenarnya aku butuh itu sih. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku harus menerima kenyataan kalau ternyata... ...saudara aku itu usahkah. Orang yang selama ini berselisih sama aku, dan... ...aku nggak nyangka aja sih. Iya sih. Ya, aku ngerti ini pasti... ...bikin kamu shock. Ya udah, kalau gitu aku harus masuk dulu ya. Baik. Baik. Kenapa kamu nggak mau? Oh nggak, mau saya mau mau. Aku, ya nggak apa-apa. Kamu tidur di kamar... ...nanti aku tidur di kamar kamu. Tidur di kamar kamu. Tunggu deh. Eh, muka kamu kenapa ya? Apa sih? Ini nih, muka kamu. Muka apa? Nggak tahu deh. Nih, coba deh kamu cek dulu ke... ...ke... ...ke... Apa sih? Apa sih sayang? Apa sih? Eh... ...orang nggak ada apa-apa, apa-apa? Ah... ...kau nggak apa-apa? Oh ya? Waduh, aku... Kamu bohong ya? Kamu ngantuk ya. Ya, aku ngantuk. Karena kan capek abis pulang. Ya udah, kamu istirahat ya sayangnya. Ya. Ya udah. Aku udah capek banget. Oh, oke. Jangan lupa penci pintu ya. Gila sayang. Good night. Bye. Bye-bye. Kenapa nih? Bantu. Serius banget sih. Ini lagi ngomongin soal suhu yang dari si Onon. Vira beri tanam. Aku jadi ingat. Waktu itu Mas Akah kan dateng ke rumah terus kayak pengen ngobrol gitu. Apa jangan-jangan soal berita ini ya? Betul, terus, terus. Apa itu komentarnya masyarakat membaca berita itu? Komennya sih, banyakan positifnya nih buat suhu. Katanya suhu emang udah pantas dan layak jadi CEO. Soalnya udah terlihat dari sejak ada di Kusuma Group, sir. Terus, sir. Ini juga ada komen soal Kusuma Group, sir. Katanya Kusuma Group pasti... Nyesel udah mecat suhu. Loh, kok komentarnya seperti itu? Salah mereka. Kalau berkomentar, Kusuma Group itu ada rasa menyesal, mecat saka. Mereka kan nggak tahu apa-apa masalah yang sebenarnya terjadi. Lagian ini kan masalah intern yang tak seharusnya mereka juga tahu. Habis udahlah, itu masalah udah berlalu. Mereka kan masalah. Lu mesti ingat, Cok. Kerjasama ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dita bilang sama gue, kalau Saka itu sekarang mendapatkan posisi menjadi CEO Wirobu. Dan kita tinggal tunggu waktunya aja, Cokye. Dita akan membantu kita melalui support dari Saka. Tanpa Saka mengetahuinya. Udah deh, lu burun balik sekarang, kita bisa ngomong lagi. Lu balik deh. Jokye, ingat Cok, kesempatan gak akan datang dua kali, Cok. Jadi acara tadi itu memperkenalan kamu sebagai CEO Wiro Group yang baru? Iya. Terus kenapa aku gak diajak? Ya gak bisa lah, Dit. Aku harusnya dampingin kamu. Yang datang ke sana itu cuma pebisnis. Kamu kan buka. Tapi di situ ada Ariana kan? Capek aku sama kamu. Udah aku ke kamarnya. Eh tunggu, tunggu, tunggu. Enggak, enggak. Bener kan? Jadi ada Ariana di situ, iya? Iya. Kamu nih sampai kapan sih kayak gini terus sama aku? Selalu aja mentingin Ariana dibandingkan aku. Harusnya kamu ajak aku, Saka. Dampingin kamu tadi di sana. Aku tak istri kamu. Kapalan kamu ngomongnya. Capek aku. Apaan sih, Saka? Selalu kayak gitu deh. Pergi gitu aja terus. Oke, tapi ya. Helo, dan T. Kamu kok belum siap-siap ke Tante? Saya gak perlu kasih tau Dinda apa yang terjadi semalam. Bisa-bisa Dinda menaruh hati sama Saka. Kalau dia tahu kebenarannya. Dan pasti Dinda juga akan semakin mendukung ibu. Untuk mendukung Saka. Dinda, kamu udah pulang gak risip malam? Udah. Oh iya, di malam ini rencananya Tante mau ngadai makan malam. Untuk memperkenalkan keluarga baru Tante sama kamu. Keluarga baru? Siapa Tante? Keluarga baru itu adalah... Saka. Minumnya pak? Ya makasih ya, makasih. Ya pak. Ya, sias. Ya pak. Kamu duduk dulu. Duduk. Ya pak. Ya, saya mau tanya sama kamu. Atau jangan-jangan kamu ini selama ini sudah tahu ya. Kalau Saka itu anaknya Jani. Saya gak tahu pak. Tapi mas Saka memang pernah bilang kalau dia itu anaknya Ridwan. Saya sempat curiga. Tapi saya pikir mungkin Ridwan memiliki anak kandung sendiri pak. Jadi selama ini papi dan bi Iyas itu tahu kalau mas Saka itu bukan anak kandung dari orang tuanya. Terima kasih telah menonton. Sub indo by broth3rmax Udah mau berangkat di kerja? Iya. Kok kamu kaget gitu kenapa? Enggak. Gak apa-apa. Yaudah kamu, hati-hati di jalan ya. Ini, ini, ini kasihin lo. Pengen disayang sama papanya. Gak enak-nggak ya. Doain papanya biar selamat di perjalanan ya. Terima kasih ya. Tante mau mengadakan makan malam itu untuk mempererat hubungan keluarga kita sama anak tante yang baru yaitu Saka. Saka anak kandung tante? Kok bisa, Tan? Saka memang anak kandung tante. Tapi kami sempat terpisah selama bertahun-tahun. Ya, tapi akhirnya tante bisa menemukan dia. Walaupun tante gak menyangka kalau selama ini anak yang tante cari sudah ada di depan mata tante. Jadi Saka itu anak kandung tante sebelum tante menikah dengan papanya Dante? Ya, benar. Sebelum tante menikah dengan papanya Dante, tante sudah punya anak. Ya ampun tante aku ikut seneng. Akhirnya anak kandung yang tante cari selama ini ketemu juga sama tante dan anak itu ternyata Saka. Tapi kenapa dari sekian banyak orang yang baik, yang lebih berkompeten, kenapa harus Saka? Loh, depannya tuh malah bagus. Kamu kan udah kenal sama Saka. Jadi kamu gak akan ngerasa asing sama sodara kamu sendiri. Aku aja pengen banget punya sodara. Tapi sayang aku cuma anak tunggal. Jadi aku gak bisa ngerasain punya sodara. Kalau saya sih, lebih baik gak punya sodara, Din. Daripada saya harus menganggap Saka itu sodara diri saya. Ya mungkin di awal ini masih hal yang susah buat kamu terima. Tapi yakin deh, mungkin dengan hubungan kamu dan Saka yang baru ini, bisa ngebuat kinerja perusahaan lebih baik. Jangan tante? Iya, betul. Itu gak akan bisa, Din. Dan gak akan perhabisan. Yaudah. Tante ke kantor dulu ya. Sampaikan semua nanti. Gak gitu mau, Tante. Saya... Saya pamit ke belakang, Pak. Iya, iya. Bi. Tolong jelasin sama Arin, Bi. Arin. Papi bersumpah. Kalau Papi juga baru tahu. Kalau ternyata Saka itu anaknya Anjani. Gak tahu deh, Bi. Bingung, Arin. Bingung harus percaya yang mana, Bi. Entah seberapa banyak lagi kebohongan atau rahasia yang Papi simpen dari Arin. Arin gak tahu. Gak ada, Arin. Sungguh gak ada yang Papi rahasiain dan sembunyikan dari Arin. Kalaupun ada yang memang Papi sembunyikan, tidak Papi sampaikan ke Arin. Karena memang itu hal yang gak penting untuk Arin. Kalaupun Papi sampaikan, nanti malah hanya akan menambah beban pikiran Arin. Jadi memang Papi gak perlu-harus sampaikan. Bing. Sekarang itu kita cuma tinggal berdua, Bi. Arin cuma punya Papi. Papi juga cuma punya Arin sekarang. Jadi seharusnya udah gak ada rahasia lagi diantara kita, Bi. Jangan sembunyiin apapun dari Arin. Iya, Rin. Kedepan nanti, apapun Papi coba untuk sampaikan ke Arin. Rin, Papi minta maaf juga ke kamu. Kalau Papi sudah melakukan kesalahan besar. Hingga membuat kekecewaan di dalam hidup kamu. Ya, gak apa-apa nih. Udah berlalu juga. Ya, sudah berlalu. Sekarang Arin mau berangkat ke kantornya. Ya. Ya udah, kita berangkat ke kantornya bareng. Ya. Papi mau siap-siap dulu gak? Ya udah, Papi siap-siap dulu ke kamar ya. Ya. Arin. Sekali lagi Papi minta maaf. Ya, Bi. Sen, Sen, Sen. Kamu harus lihat ini, Sen. Ternyata pasaka itu anaknya Bu Wir yuk. Kok bisa ya? Oh. Kok oh doang sih? Kamu gak kaget melihat berita ini? Ya, enggak lah. Karena aku udah tahu, Sayang. Enggak, bentar-bentar. Kamu udah tahu terus kamu gak ngasih tahu aku. Kamu kapan taunya sih? Aku tahu berita ini dari semalam dah. Tapi kamu kan udah tidur. Jadi aku sebelum tidur tuh aku ngecek-ngecek handphone. Ya, makanya aku tahu berita ini. Oh gitu. Kok bisa ya? Jangan-jangan acara kemarin itu acara pengangkatannya Kak Saka lagi. Wah, ini mesti nanya sih ke Bu Harin. Aku masih tanya sedetail mungkin aku masih tahu tentang ini. Ayo, kamu udah siap dong? Yaudah-yaudah. Eh, bentar saya. Aku belum... Kita kan mau serapan. Ya, serapan itu gak penting. Ini lebih penting saya. Ayo cepat. Iya, iya. Pertama. Cepat. Tok, tok, tok. Gue ada berita hot. Ini tentang Saka atau enggak? Apa sih? Berita hot. Emang ada yang lebih penting? Lebih gawat dari masalah gue, Bon. Masalah hati gue sama Yuna. Adih. Ini orang galau kayak abie gelabi loh. Eh, ini lebih penting. Ini soal Saka sahabat kita loh. Kenapa Saka? Tadi. Tadi itu gue baca berita di sosmed. Dan ternyata Saka udah diangkat jadi CEO Wirio Group. Dan dia juga anak kandung dari ibu Wirio. Ya mereka udah terpisah lama selama ini. Lo bisa gak? Gak usah bikin berita yang gak-enggak. Nih. Ini orang ngepercayaan banget nih. 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 Lo baca sendiri. Tuh. Tuh. Ini serius, Bon? Ya iyalah cumi. Wah. Ini gak bisa dibiarin nih, Bon. Kita harus panggil dia. Dan kita harus interogasi dia disini. Kalo masalah itu lo tenang. Nanti biar gue yang hubungin Saka untuk dia datang kesini. Dan dia harus cerita sama kita. Oke, Bon. Kaget. Aku gak percaya kehidupan masaka bisa berbalik dan berubah secepat ini. Tidak. Tidak. Arin. Tidak. Papi perhatikan Arin sejak tadi di perjalanan di dalam mobil Alin banyak melamut. Jangan bilang ke Papi tiba-tiba sekarang Arin jadi kepikiran tentang Saka. Kok Papi bisa nanya kayak gitu? Papi gak ingin aja. Tiba-tiba Arin berubah pikiran karena sekarang Arin sudah melihat Saka itu sekarang mendapatkan posisi baik di kantornya Wirio Group. Papi kira gak usah seperti itulah. Arin bisa kok membuka hati Arin kalo Arin sudah siap nanti. Dengan laki-laki lain. Ya kan? Yang bener-bener baik terhadap Arin. Itu yang Papi mau. Kayak contohnya temen kamu siapa tuh? Justin. Nah itu laki-laki baik Papi Lian. Tapi Arin ini baru banget cerai sama masaka. Ya gak baik lah masa Arin tiba-tiba langsung cari penggantinya masaka. Ya oke Arin memang deket sama Justin. Tapi udah hubungan Arin cuma sebatas teman dan sebatas partner kerja. Udah itu aja. Arin gak mau fokus ke yang lain dulu. Arin pengen fokus sama diri Arin sendiri. Arin pengen fokus sama perusahaan Arin. Udah. Ya sudah. Bagus. Kalo memang itu menjadi keputusan Arin untuk saat ini. Papi dukung Arin. Papi ingin Arin selalu bahagianan. Jangan lupa untuk berpikir untuk kebahagiaan Arin. Ya sayang ya. Arin. Makasih Arin. Arin masuk ya? Ayo. Masuk ya. Ya dadah. Pedro. Langsung ke kantor. Makasih Arin. Oh enggak. Kamu antarkan saya sekarang ke kantor Wirjo Group. Iya. Ayo. Masuk. Arin bersih. Ma, kok tehnya gak dimit? Kenapa? Gak apa-apa. Mah, belakangan ini banyak banget masalah di keluarga kita. Riri tau mama pasti capek. Rasanya pasti berat banget. Ma Riri paham kok. Iya, Rit. Ini memang berapur mama. Dan mama gak tau lagi gimana caranya buat ngadapin hal ini. Dan mama udah gak tau mama harus berbuat seperti apa lagi. Udah, udah, udah. Yang penting mama itu sekarang tenang, ma. Yang sabar. Ya, mama kan masih punya Riri. Dulu waktu Riri masih ada masalah sama Mas Kelvin. Mama yang selalu support. Jadi biarin sekarang Riri yang ngelakuin itu buat mama ya. Ya, Riri. Makasih ya. Emang cuma kamu yang selalu ngertiin mama dan kamu juga. Dan selalu sabar ngadapin mama. Maafin mama ya, Riri. Maafin mama ya, Riri. Padahal kamu itu udah mau, udah mau lahiran. Tapi kamu harus menghadapi masalah mama seperti ini. Udah. Udah gak apa-apa, Ma. Udah gak apa-apa. Udah. Pokoknya kamu tenang ya. Apapun yang terjadi. Mama pasti berusaha. Buat cucu mama. Buat cucu mama selalu bahagia. Makasih banyak ya, Ma. Ya. Pak. Mari bu, saya bantu tasnya. Iya. Makasih ya. Yun. Kamu gak usah pikirin kayak gitu ah. Ibu tahu awalnya itu sulit buat kamu. Tapi Ibu Yaki, nanti kelamaan kamu juga terbiasa. Dan bisa lupain Jakarta. Lagipula enakan juga di kampung. Selamat tinggal Jakarta. Semoga ini gak akan jadi kenangan terakhir aku disini. Dan semoga aku bisa kembali lagi kesini. Yuk. Masuk. Maaf, Bu. Ada tamu. Boleh saya persilahkan masuk? Loh, Pak. Saya kan mau bising Bapak masuk. Boleh tunggu sebentar? Gak apa-apa. Tinggalkan aja kan. Baik, Bu. Permisi. Terima kasih. Saya sudah tahu. Apa tujuan kamu datang kesini? Jadi kalau sekarang kamu sudah tahu. Sejak kapan sebenarnya kamu sudah mengetahui kalau Saka itu adalah anak kandung kamu? Dan sejak kapan kamu menutup-nutupinya dari saya? Ceritanya panjang itu Saka. Dan hal itu sudah gak penting. Yang terpenting saat ini. Berhenti kamu mengganggu kehidupan Saka. Jangan kamu pikir saya bodoh. Saya tidak tahu apa kamu. Saya tahu semuanya. Dan saya juga tahu kamu lah pelakunya. Yang sudah menyebabkan anak saya dipecat dari perusahaan ini. Dan kamu juga sudah memutuskan semua koneksi perusahaan. Agar tidak mau menerima Saka bekerja di perusahaan ini. Saya peringatkan ya sekali lagi sama kamu. Oleh sekali. Kalau kamu berani mengganggu anak saya. Itu artinya kamu berhadapan dengan saya. Dan kamu sudah tahu bagaimana saya kan? Saya tidak akan segan-segan melakukan apapun yang bisa membuat menyesal kamu seluruh hidup kamu. Jadi tolong jangan pernah ganggu Saka. Berhenti langgu. Berhenti langgu. Ya gimana saya gak ketawa kamu datang-datang masuk kasih saya banyak pertanyaan. Udah kayak wartawan. Ya soalnya Bu, Sisil tuh kaget banget sama berita ini. Berita ini tuh lebih heboh daripada orang selamat dari pesawat yang telah lama hilang Bu. Ya udah cepetan kasih tau dong Bu. Ya apa yang kamu denger, apa yang kamu baca itu benar semua sih. Seriusan Bu. Masa kau udah diangkat sebagai CEO di Biryu Group. Oh my god. Unbelievable banget Bu. Ya gitu kenyataannya. Semuanya pasti bisa. Rin. Gimana? Udah tergoyahkan belum? Saka sekarang jadi CEO. Oh bukan cuma jadi CEO, tapi jadi penerus perusahaan Wiryoko. Gimana? Jadi jelas sekali sekarang. Pantesan pada saat itu saya sudah curiga. Jak Saka ada diterima di suatu kantor yang terakhir kemarin. Kantor itu bisa tidak mengindahkan permintaan saya. Saya yakin ada seseorang yang memiliki pengaruh besar di belakang Saka. Anjali. Terus terang. Saya tidak pernah ingin ada permasalahan diantara kita. Tapi kamu juga harus tahu Anjali. Anjali. Anak saya, Ariana. Menderita hidupnya. Dan sekarang berstatus janda. Dikarenakan Saka. Jadi maaf. Anjali. Anjali. Kalau saya masih belum bisa berbaik dengan Saka. Menderita hidup. Nah. Baiklah. Okay lah. Karena semuanya sudah terjawab. Saya kembali ke kantor saya. Ada apa aku sempat? Oh iya, kemarin saya belum sempat Mengucapkan langsung ke kamu selamat ya Saya ucapkan selamat Atas pengangkatan kamu sebagai C.A.P.O.D. di Wirio Terima kasih pak Terima kasih Eh, maksud lo ngomong kayak gini itu apa? Bu Arin itu bukan tipikal cewek kayak gitu Gak kayak lo, Bu Arin gak akan goya sama harta Lagi pula ya Kalau emang pasal kamu mau deketin Bu Arin lagi Gue yakin kok Bu Arin gak bakal mau Pasti Bu Arin lebih mau sama Pak Justin lah Daripada sama Pak Saka Ya kan, Bu? Lo mau taruhan gak sama gue? Gue yakin banget Arin pasti balikan lagi sama Saka Karena Saka pasti punya tekad yang kuat Buat deketin Ariana lagi Pasti Ya walaupun Pak Saka Ngedeketin Bu Arin lagi Gak akan mungkin semudah itu Bu Arin mau Nerima Pak Saka lagi Ngerti? Sayangnya gue gak percaya sih, Sil Gue jamin dia pasti akan balikan lagi sama Saka Tapi gue percaya sama Bu Arin Dia gak akan mungkin mau baliknya sama Pak Saka Kecuali lo ngali Stop Kalian berdua nih kenapa sih? Kalian tau apa tentang hidup gue? Kalian tau apa tentang hati gue? Sil Mulai sekarang saya minta sama kamu Stop Jodoh-jodohin saya sama Justin Dan lo, Sil Lo tau apa tentang gue sama Mas Saka? Lo gak tau apa-apa Gue mau berteman sama siapapun itu terserah gue Gue mau berteman sama Justin, sama Mas Saka Bukan urusan kalian Kalian urusin aja urusan kalian sendiri Kamu urusin Coki deh Lo urusin Dante aja, Sil Daripada ngurusin gue Bu, Sisil minta maaf, Bu Gagaran lo sih Lihat aja nanti, Sil Lihat nanti, liat nanti Gak ada yang penting Dia cuma tanya soal kamu aja Ibu gak tau kamu pernah dengar atau tidak Kalau Kusuma itu adalah sahabatnya ibu So He knows everything About my relationship With your father, Wijaya Dia memang sudah tau kalau kamu adalah anak kandung ibu Dan katanya dia tidak suka Tapi oke lah Sekarang kamu juga sudah menerima karma Atas kesalahan yang pernah kamu perkuat Yang penting mulai saat ini Ibu tidak akan membiarkan siapapun Termasuk Kusuma Menyakiti kamu Atau menghambat karir kamu seperti sebelumnya Kamu dipecat dari perusahaan Justin gara-gara dia Oke, jadi Semua sabotase itu Bokus semua yang bikin Saka gak nyangka Pak Kusuma segitunya juga sama Saka Kalau gitu bu Saka akan teruskan Dendam Saka yang udah lama terkubur sama Pak Kusuma Dia adalah orang Yang sudah membuat orang tua Saka Yang merawat Saka Menderita bu Dia orang itu Apapun yang akan kamu lakukan Ibu akan selalu support kamu Hei, Gante Hei, Vin Sibuk ya? Ada apa disini? Siang ini kita gak ada meeting ya? Ah, iya, iya Gak ada sih Cuma gue kesini mau ngajakin lo makan siang aja Kalau untuk siang ini saya gak bisa, Vin Soalnya saya mau ada meeting Oh gitu Ya udah, kalau gitu next time ya Oke Oh iya, ee Dan T, soal Saka Lo juga udah denger kan? Pasti juga lo shock Iya kan? Ya Begitu lah, Vin Gue sih kaget banget ya Dan gue juga gak nyangka Ternyata Saka itu adalah Anak Bu Wirio dan bokap gue Kayaknya Hidup itu lagi mempermainkan kita berdua Tau gak sih? Lo ngerasa gak sih? Gue ngerasa banget Entahlah, Vin Saya juga gak menyangka soal itu Tapi yang jelas Saya gak akan pernah menerima Saka di keluarga Wirio Karena saya yakin, Vin Saka bakal ngelakuin sesuatu Untuk mengambil seluruh harta kekayaan keluarga saya Dan saya gak bisa ngebiarin itu Iya, gue setuju sama lo Lo jangan biarin Saka ngelonjak Dan melambung terlalu tinggi Dan Iya Itu pasti, Vin Anda gak usah lompi Yaudah, gue juga ada meeting di luar Pada kebetulan kita keluar sama-sama Yaudah Aduh, Dion Gimana ini soal rumah Saka yang aku gadein? Kamu Kamu udah ada uang belum buat bantuin aku Tembus rumah Saka yang aku gadein? Eh, Dit Kamu kan tau Kalau sekarang aku udah gak ada duit lagi, kan? Udah, kamu tenang aja ya Aku pasti dapetin uang itu lagi Tapi Kasih aku waktu ya Jadi kamu harus yang sabar Oke? Ya, tapi jangan lama-lama ya Soalnya aku takut kalau sampai Orang pegadain itu datang ke sini lagi Nanyi semuanya ke aku Aku kan belum bisa tebus Kalau Saka tau nanti gimana? Kamu tenang aja ya Aku pasti segera dapetin uang itu kok Oke? Yaudah, gue tunggu ya Iya, sayang Saya ingin membahas dengan Pak Dante Soal bisnis yang akan kita kembangkan Terkait teknologi IT di bidang properti Iya Itu prospek bisnis yang bagus ke depannya, Pak Apalagi dikembangkan juga dengan teknologi IT-nya, kan? Sesuai dengan perkembangan zaman Benar sekali itu, Pak Ya Pas Saka? Agus Apa kabar, Pak Agus? Baik Pas Saka, gimana? Ya, baik-baik Selamat ya, Pas Saka Atas pengangkatan menjadi CEO Saya senang sekali mendengarnya Terima kasih, Pak Terima kasih Pas Saka, ke sini mau meeting Atau hanya sekedar makan siang? Saya mau ngopi-ngopi aja sih Bagaimana kalau gabung dengan kami, Pak? Boleh, boleh Gak apa-apa kan, Pak Dante? Apa-apa, Pak? Silahkan, Pak Silahkan Biar mereka ketemu. Biar hubungan mereka bisa lebih baik sayang. Nanti kalau aku udah reservasi, aku kabarin ya tempatnya dimana. Iya, nanti aku ajak mama kesana ya. Iya. Udah sayang. Siapa nih? Galvin? Iya mah mas Galvin. Menjakin kita makan di luar-uarang. Kita siap-siap yuk. Semangat dong. Ayo kita siap-siap. Let's go. Ibu. Kamu pires barang-barang dulu ataupun langsung istirahat gak apa-apa. Ibu bikin makan siang buat kita ya. Ibu tinggal dulu. Ibu. Oke, Cha. Yang ini udah oke. Kamu tinggal minta persetujuan ke bagian legal. Baik pak. Terus kamu tolong buatkan skandal saya untuk ketemu dengan perusahaan Art Property. Saya mau membicarakan soal kerjasama sama mereka. Maaf pak Wijaya. Apa bapak belum tahu ya kalau perusahaan kita ini sudah mengakhiri kontrak kerjasamanya dalam perusahaan mereka? Kok bisa? Kok bisa? Ya maaf pak. Karena waktu itu bapak sedang tidak masuk kantor dan ibu Anjani yang memisahkannya pak. Bener begitu? Ya bener pak. Ya udah. Kamu mau beri ke ruangan. Baik pak. Saya permisi dulu ya. Anjani. Bisa-bisanya ya. Dia memanfaatkan kebulikan saham untuk berbuat semuanya di perusahaan saya. Sayang. Kamu kenapa sih? Aku nganapsu makan gitu. Makan dong. Aku nganapsu makan sayang. Aku tuh kepikiran sama ibu Arin. Kayaknya ibu Arin marah deh sama aku. Emang Arin marah kenapa? Itu semua gara-gara Selin. Dia yang mancing emosi aku. Makanya ibu Arin sampai marah banget lagi. Gak sampai sekarang ibu Arin belum balik kantor. Aku jadi... Jadi feeling guilty banget tau. Ya udahlah. Kamu tinggal minta maaf sama Arin kan? Peres kan? Ya gak segampang itu dong sayang. Kalo ibu Arin maafin aku. Kalo gak gimana? Gak mungkin lah Arin kayak gitu. Saka aja yang kelakuannya seperti itu aja Arin masih maafin. Apalagi kamu. Kamu yang selalu belain dia. Gak mungkin lah. Iya sih. Ya tapi ibu Arin tuh jarang banget marah sama aku sayang. Bahkan malah gak pernah. Kalo sampe ibu Arin marah kayak tadi. Itu berarti tandanya aku udah keterlaluan banget. Udah. Kamu gak usah kamu pikirin ya. Penting kamu sekarang makan dulu. Makan yang banyak. Biar kamu ada energi. Terus kamu ketemu sama Arin minta maaf. Oke? Oke. Ya makan nih. Sopinya. 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 Ya ampun lo kemana aja sih Yun. Gue telponin dari tadi gak diangkat-angkat. Lo kok gak ngabarin gue sih? Lo pulang kampung. Ya ampun Rin. Gue cuma pulang kampung loh. Bukan kabur ke luar negeri. Lagian kayak gak ketemu gue lagi deh. Lo gak apa-apa kan ya? Gue kesel banget gue abis marah sama Selin sama Sisil. Sisil terus-terusan berusaha buat jodohin gue sama Justin. Selin juga. Dia tiba-tiba bilang kalo gue bakal balikan lagi sama Masaka katanya. Cuman gara-gara Masaka sekarang udah jadi CEO. Tunggu 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 tunggu. Masaka jadi CEO? Kok bisa Rin? Kemarin Masaka udah diangkat sama Bu Wirio jadi CEO. Ternyata selama ini tuh Masaka adalah anak kandungnya Bu Wirio. Cuman mereka terpisah selama ini. Setelah pindahigi. Tunggu tunggu juga. Kenapa aja? Lalu, kayaknya gue ketinggalin berita banget nih ya. Tapi Rin. Lu udah lah lo gak usah peduliin omongan orang ya. Biarin aja mereka mau ngomong apa pun lo gak usah pikirin. Lu gak usah peduliin. Ya udah lu jaga diri ya di sana. Kabarin gue kalo ada apa-apa oke? I'mestro. Saya senang sekali bisa mengobrol dengan Pak Saka dan Pak Dande. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Mohon maaf, saya permisi dulu, Pak. Karena masih ada rapat lanjutan di kantor. Baik. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Gus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saka. Anda jangan berharap kalau saya akan menganggap Anda sebagai saudara saya. Dan Anda juga jangan berpikir kalau saya akan membiarkan Anda mengambil alih semua kekayaan keluarga saya. Karena asal Anda tahu, harta kekayaan ibu saya itu hanya setengahnya saja. Dan sisanya itu milik ayah saya. Jadi saya nggak akan membiarkan Anda berbuat nici. Kamu nggak usah takut dong. Santai aja. Kan kamu pernah bilang sama saya, Saka, kamu itu nggak lebih dibandingin saya. Yaudah. Nggak usah takut. Don't be worried about it. Oke, Dante. Saya bukan pencuri. Saya nggak pesan kopi. Itu sebagai permintaan maaf, Sisil. Karena tadi Sisil udah bikin ibu marah. Jujur sebenarnya Sisil nggak ada niatan buat bikin ibu marah tadi. Sisil cuma kepancing emosi aja gara-gara si Salim. Sisil takut banget bu ibu marah sama Sisil. Nanti Sisil nggak bisa curhat lagi sama ibu. Terus ibu jadi ngemaikin Sisil. Terus ibu juga nggak mau curhat sama Sisil lagi. Terus minta maafin ibu. Please, maafin Sisil ya. Ya, tapi kamu janji dulu sama saya. Stop. Jaduh-jaduhin saya sama Justin. Saya nggak mau pertemanan saya sama Justin tuh jadi awkward gara-gara hal ini. Iya, iya, iya. Sisil janji sama ibu, Sisil nggak bakal ngelakuin itu lagi. Asalkan ibu maafin Sisil. Oke. Yaudah, saya maafin. Makasih ya ibu. Jangan lagi. Apa Cino nggak nih? Iya. Makasih. Vin-Vin, kamu masuk duluan ya. Papa mau kemana? Papa ada urusan sebentar. Udah kamu masuk aja dulu, ya. Jangan lama ya, Pak. Iya, iya. Anjani. Berani-beraninya ya? Kamu memutuskan kerjasama perusahaan saya dengan Arthur Tepun. Kamu jangan mentah-mentah kamu tuh punya saham di perusahaan saya. Jadi kamu sih anaknya begitu? Memangnya kenapa, Wijaya? Saya salah ya. Jangan lupa ya. Saya adalah pemegang saham. Jadi saya berhak melakukan apapun yang saya inginkan. Kamu berhenti ya. Mencoba menghancurkan perusahaan saya. Hah? Perusahaan kamu. Jangan ngaku-ngaku. Itu kan perusahaan istri kamu. Hei, tunggu, tunggu. Tunggu. Saya berbesar saya bicara. Apa lagi sih? Papa! Jun, kok makanannya diaduk-aduk kayak gitu sih? Kalau mau makan, makan. Nanti keburu gak enak loh. Maaf, ibu. Yuna lagi gak nafas memakan. Yuna. Kamu itu kalau lagi ngambek, gak usah tuh pakai puasa gak mau makan segala. Ibu itu gak suka ngeliatnya. Kalau ibu gak suka, kenapa ibu bawa Yuna pulang? Kan Yuna udah nolak. Yuna udah nolak. Yuna udah nolak. Dibilangnya makin susah. Padahal-padah keterlaluan kamu ya? Masa gak? Ngapain pegang-pegang tangannya aja nih? Nih, Ken. Nih kamu urus nih suami kamu. Dia udah maksa-maksa saya loh. Dia ngajakin saya balikan. Padahal saya gak mau. Ngomong apa sih kamu? Udahlah, Wijaya. Kamu ngaku aja. Kan barusan kamu sendiri yang bilang. Kamu ngajakin saya balikan. Saya aja yang gak mau. Mama, Mama. Mama, Mama, percaya sama apa-apa. Dia bohong, Mama. Bohong, dia bohong, Mama. Kamu yang bohong. Udah ya. Kalian aja. Udah jelas buktinya aku, liat. Saya udah gak percaya sama kamu. Ayo deh. Kita kedatangan CEO baru. Ini nih, sebuah kehormatan buat Cafe Jamais. Kedatangan sama CEO terbaru kita. Lebay, lebay, lebay. Tapi asli, Sat. Gue sama Bone itu seneng banget. Akhirnya lo bisa bangkit lagi. Dan sekarang lo jauh lebih hebat, Sat. Bangga. Ya. Thank you. Gue juga gak nyangka sih. Gue sekarang jadi CEO. Ayo bentar, bentar. Berarti lo sodaraan sama si Dante ya? Bukan cuma Dante. Gue sodaraan juga sama Galvin. Bayangin. Hah? Galvin? Maksudnya gimana? Bapak kandung gue itu, Wijaya. Bapaknya Galvin. Lo, lo yakin bokap kandung lo mau Wijaya ya? Gue juga sampai sekarang gak nyangka kayak jadian ini kayak sepet-sepet banget gitu ke kehidupan gue. Tak, tak. Ternyata. Lo sadar gak sih? Nih nih, kehidupan dia nih. Rasis banget berubahnya. Banget, Bon. Banget. Gue aja sekarang bangun tidur. Terus gue tau gue CEO tuh gue masih kayak percaya gak percaya gitu. Dan ternyata orang tua kandung gue, orang-orang elit semua. Gua kan cuma tau orang tua gue tuh supir. Sekarang orang tua gue tuh punya perusahaan besar. Tidak bayang gue nih, gue bayangin gue jadi dia baru. Aduh, lupa lagi. Gue harus ketemu orang yang baru dikabarin sama sekitaris gue. Dih, sombong banget. Iya lah, yang sekarang lagi sibuk, ya kan. Baru dateng udah cabut lagi. Aduh. Ya gue harus gimana? Emang itu kenyataan ya kan, Tom? Iya, iya, iya. Gue harus ngomong apa lagi? Iya, iya sih ini. Siap. Sak, sak. Kalau ada lower security kasih dia ya? Kamu supir boleh. Dia mau supir. Tom, gue capa tuh ya. Oke, Bon. Apa? Kok belum masuk? Mama mana? Mama tadi datang kesini. Dia marah-marah, terus dia pergi. Marah-marah. Kok, Mama bisa marah? Begini, Fit. Ini semua gara-gara aja nih. Papa itu nyamperin dia. Karena Papa kesal sama dia. Dia itu sudah mutusin kerja sama Papa dengan antrop. Eh, pas Mama kamu datang, dia vintang Papa. Dia bilang katanya Papa membalikkan lagi sama dia. Bisa ya, Pak. David, buruan. Papa mau ketemu sama Mama kamu. Eh, tunggu-tunggu, Pak. Pak, menurut Galvin, jangan ketemu sekarang dulu, ya, Pak. Lah, kenapa? Ya, soalnya kalau Papa maksa untuk menemui Mama, Mama akan tetap marah. Dan nggak mau mendengarkan penjelasan Papa. Papa tahu lah gimana Mama. Iya juga sih, ya. Yaudah, sekarang kita ke kantor aja. Yuk. Oke, ayo. Halo. Akhirnya datang juga. Ada apa kamu bisa ngomongin? Ada yang mau saya omongin, sih. Nah, Pak. Biar aku aja yang ngomong sama dia. Kita ke ruangan, Pak. Nggak, kip, kip. Kesini aja. Sebentar, kok. Langsung aja ya, Vin, ya. Nggak apa-apa ya, Pak Widjaya. Nggak, Vin? Jadi, gue cuma mau kasih info dari Bawirio. Info apa? Jadi, semua perusahaan dan juga anak perusahaan yang bekerja sama dengan Bawirio Group dan juga berakwisiliasi dengan Bawirio Group akan menghentikan kerjasama dengan Bawirio Group. Maksud lo apa, nih? Sakak. Jangan mentang-mentang kamu ini anaknya Arjani, ya. Jadi, kamu bisa senaknya di perusahaan saya. Nggak bisa begitu. Iya, iya. Lo nggak bisa memutuskan hubungan kerjasama perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan gue. Cuma karena ada saham Bawirio Group di situ. Nggak bisa, Sak. Lo nggak bisa memutuskan sesuatu hanya karena ada kepentingan pribadi lo. Gue kan CEO, Vin. Dan gue udah pikirin ini mata-mata. Dan keputusan udah gue ambil. Oh iya, nanti soal pemutusan kontrak kerjasama diurus sama sekretaris gue. Iya, masuk. Iya, masuk. Hai, Rin. Hai, Justin. Kok kamu ada di sini? Iya, aku pengen aja jemput kamu hari ini. Nggak apa-apa kan? Kayaknya aku nggak ada minta kamu jemput, ya? Iya, aku tahu kamu nggak minta. Cuma, ya aku pengen aja jemput kamu. Toh, aku juga tahu kan jam pulang kerja kamu itu jam berapa. Oke, aku... Aku siap-siap dulu sebentar ya. Nggak ada. Nggak ada. Eh, kok aku nggak nyaman banget ya. Kayaknya aku harus ngomong sih sama Justin. Sudah. Nggak ada yang ketinggalan? Nggak, nggak ada. Masih jam segini nih, Saka. Kamu mau makan belum? Loh, bukannya kamu ada acara makan di rumah ya sama Saka? Iya sih. Cuma saya males banget satu meja makan sama Saka. Kamu nggak bisa kayak gitu, Dante. Kamu harus terus pantau Saka. Jangan kasih dia celah. Lihat nanti ya. Oke. Ya, Soein. Ya. Thank you ya infonya. So, kamu benar. Saya harus segera pulang ya. Sorry ya, kita ngajian makan. It's okay. Udah, udah, udah. Keterlaluan banget ya. Iya, iya, iya. Udah, Riri taruhin-taruhin. Pering sekarang. Mama duduk. Amal nafas. Sabar. Kita selesain bareng-bareng. Ini bangsa. Nggak bisa lagi diselesaikan ini. Sama. Ma. Vin. Ngapain kamu bawa laki-laki ini masuk ke rumah kamu? Ma, denger dulu. Galfin sengaja ngajak papa ke sini biar masalah papa sama mama itu cepat selesai. Nggak perlu. Ma. Apa kata Galfin itu benar, ma? Mama cuma salah paham. Papa sama Anjani itu. Udah, udah, udah. Stop. Saya udah nggak mau denger apapun dari kamu itu. Saya udah nggak mau berurusan sama laki-laki macam kamu. Daripada saya harus sakit hati terus seperti ini. Lebih baik kita diri! Saka, kau udah datang. Yuk langsung duduk. Dinda. Hai. Dinda mau ikut makan malam bersama kita. Karena ibu tahu kamu mau datang. Jadi ibu masak sendiri semuanya ibu. Ibu masak sendiri? Iya. Biar kamu bisa ngerasain masakan ibu. Tapi tadi Dinda juga sempat bantuin ibu kok. Ibu. Ibu jangan terepot-terepot. Saka makan apapun juga jadi kok, bu. Ibu jadi masak di dapur panas-panas. Mau buat masakin ini buat Saka. Oh, tentu tidak, dong. Ini kan sekalian untuk perayaan kamu. Makasih ibu. Yuk makan. Ayo, Dinda. Saya ambilin buat ibu. Dantai belum pulang, nggak apa-apa. Biarin aja. Nanti juga didatang. Dinda. Eh, kasih. Mau ambil apa? Nih, coba ini enak banget. Ini juga enak. Ibu, mau ayamnya saya ambilin. Enggak, kamu aja. Mama jangan gitu, Mama. Apa sudah mau berubah? Demi keluarga kita, demi Mama, demi semuanya. Apa? Berubah apa? Hah? Bupi kemana? Kamu aja masih ngegang-gegang Anjali. Dan kamu masih mau balikan sama Anjali, kan? Iya, Dinda. Enggak. Enggak. Mama salah paham, Mama. Mama gak boleh begitu, Mama. Mama jangan mentah-mentah punya perusahaan sendiri. Keluarga Mama lebih kaya. Jadi Mama semena-mena sama Papa. Jangan begitu, Mama. Apa? Semena-mena? Hah? Kamunya aja yang gak bersyukur. Kamu tuh gak bersyukur ya. Udah punya segalanya. Pa, Papa selalu bersyukur, Mama. Makanya Papa mau berubah sekarang. Berubah, Mama. Berubah apa? Berubah apa, Papa? Udah, 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 Mak. Udah, Mama yang tenang dong. Jangan ribut kayak gini, Mak. Udah. Selalu bilang apa-apa. Udah, udah. Lih. Lih. Lih, sayang, kamu kenapa? Lih. Lih. Kita kurang sakit ya. Kurang sakit ya. Kurang sakit. Aku sakit. Kita kurang sakit ya? Aku sakit. Masukur. Aku sakit ya. Oh, aku. Pas pang-pang. Pas pang-pang. Pas pang-pang. Pas pang-pang. Justin, makasih ya udah dianterin pulang. Kamu tau sendiri kan, Rin? Aku seneng bisa bantuin kamu, Pak. Kau sama mamanya ada apa-apa, kamu kasih tau aku aja. Ya? Engga usah suka. Ya, enggak. Tahu. Kamu kenapa? Sebenarnya ada sesuatu sih yang pengen aku omongin sama kamu. Kalau ada sesuatu yang pengen diobrolin, mendingan diomongin lagi hari. Jadi gini Justin, sebenarnya aku jujur belakangan ini aku ngerasa kurang nyaman sama... kedekatan kita. Banyak orang yang salah paham. Mereka pikir aku sama kamu lagi dekat dan segala macem. Jadi mungkin lebih baik kita gak usah terlalu dekat dulu. Kita jaga jarak aja di bentuk sementara waktu. Gak apa-apa kan? Tapi hubungan orang-orang itu gak salah. masalah pembentuk kemudian tersedia. Jadi gini di gerok? Oke 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 oke... Kedrol. 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 Kok Bapak dengar ada suara mobil yang asalnya itu dari depan rumah kita? Oh iya, kalau gitu Ayo cek dulu, Sir. Trim. Aku harus ngomong jujur sama Pak Murid. Aku emang punya perasaan murid, Pak Murid. Aku udah gak bisa tahan tangan lagi. Aku udah kasih tau kamu sejujurnya. Maaf ya kalau seumpamanya terburu-buru ya. Ya gak apa-apa Justin. Kamu kan gak bisa milih sama siapa kamu puja atau cinta, atau sama siapa kamu sayang atau suka. Aku ngerti sih. Cuman untuk sekarang ini kalau aku boleh jujur, aku emang belum bisa buka hati aku untuk siapa pun. Termasuk kamu. Ada tamunya? Itu, Sir. Itu, Mas Justin. Sir, sama nama harin. Cuman kayaknya lagi ngobrol serius. Mau kaya bukain pintunya aja, Sir. Enggak usah. Pak. Emangnya aku bener-bener gak punya kesempatan buat deketin kamu ya. Aku dulu sempet nyerah, sempet mundur. Karena aku tau posisi. Tapi... Tapi apa sekarang aku gak bisa deketin kamu, ya? Aku... Aku butuh waktu, Mesti. Aku aja masih belum sembuh bener dari luka aku kemarin. Aku gak mau jadiin kamu lampiasan aku. Dan aku juga gak mau orang lain mikirnya aku wanita yang gak tau diri. Aku baru habis cerai, Terus tiba-tiba aku udah deket sama laki-laki lain. Walaupun aku udah berusaha banget Untuk gak peduliin apa kata orang. Cuman tetep aku gak bisa bohong. Aku merasa tergem. Enggak apa-apa, Rin. Aku ngerti kok. Dan aku juga gak bisa melaksain perasaan kamu. Tapi, Irwin, please ya. Jangan benci aku cuma karena aku jujur ngumpakin ini semua. Enggak kok. Enggak, aku gak benci sama kamu. Kita tetep... Temenan. Kita tetep partner. Jadi. Aku... Aku yang harusnya bilang makasih sama kamu karena... Kamu udah ngertiin posisi aku. Ya, aku masuk dulu ya. Oke. Pedro, Bapak! Ngapain di situ? Tepat. 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 Pesat. Tepat. Tepatut. Tepat. 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 sub indo by broth3rmax